Orang-orang baru sempat mencoba merumuskan, tapi ya kalau saya koreksi itu ya, ya tidak hanya 36 buder itu harusnya, berapa buder? Jutaan mungkin. Implementasinya oleh Pancasila, Maren waktu saya masih dapat Pempat, waktu penyataan Pempat, pulang 120 jam, kan hanya 36 buder itu. Dan ada satu lagi kesalahan yang agak fatal ketika kita menunjukkan dalam 36 buder tadi, Ngaris semua 36 buder itu dari kultur Jawa. Padahal Indonesia kita ini lebih dari 1000 budaya. Lalu ada apa? Terkesan arahnya mau menjawabkan Indonesia. Pasti menulai badai. Pasti itu. Pasti menulai badai. Jadi itu Mas Patelisius, moralitas anak Pancasila, moralitas Pancasila. Dan yang harus selalu digunikan. Yang berikutnya Mas Matius. Matius. Matius, sorry. Sorry ya. Begini, kalau untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Boleh. Dikapus. Tapi memang spesifik ya. Makanya tadi saya bilang, ayo tata-tata. Diskusi sama saya tentang ideologi yang berbasis manifesto komunis. Dengan tujuan bukan kita mau mengadop itu. Tapi apa perbandingannya? Kita bandingkan dengan Patelisius. Lalu dengan saya, Mas Matius. Saya tidak mendeskrikan komunisme. Tapi saya sebutkan, ayo. Lalu kita diskusi sama saya dalam salami. 30 hari 30 malam. Kalau saya bisa menunjukkan. Wah tidak mungkin ideologi komunisme itu bisa dipakai di Indonesia. Konkret ini. Bahkan tidak hanya komunisme. Saya tawarkan tadi. Declaration of Independence sekaligus. Ada penerbangan saya. Ini calon-calon pemimpin perlu. Bukan dipelajari untuk anda. Tapi supaya lebih paham betapa hebatnya Pancasila kita. Itu di Barack Obama. Begitu jadi presiden. Dia membuat program namanya Obama Care. Dan begitu dia selesai jadi presiden. Mulai presiden berikutnya. Koboy Amerika itu. Langsung diambisi. Karena apa? Di deklarasi Pemimpin Bandung. Tidak mengenal keadaan sosial. Declaration. Nah itu kenapa kok saya ungkapkan itu. Supaya jadi calon pemimpin ini. Dengan membandingkan itu akan. Oh ternyata Pancasila ini luar biasa dasyatnya. Tadi saya katakan. Apakah Hilafah mah mudah mempersatukan Indonesia? Begitu bang saya menggunakan Hilafah. Saya pastikan Bali muntah merdeka. Saya pastikan Papua muntah merdeka. Pertanyaan saya tadi kan. Mana ideologi yang mampu mempersatukan bangsa ini sampai dengan erotik. Tidak hanya Pancasila tadi. Jadi sekarang lagi mas kalau itu kepentingannya. Ritmu. Bobo. Selama yang baiknya ya. Malah terbuka saja. Naik tertutup. Belek-belek. Nah itu patut dicurigai. Patut dicurigai. Ya. Kalau ngumpet-ngumpet gitu. Lalu yang masalah untuk konsumsi. Komisi. Itu pendidikan. Tapi bahwa saya akan teruskan. Siap. Dan saya bersyukur. Tapi katanya saya dapat informasi baru. Bahwa men. Menikbud. Tidak janji datang. Katanya mau negaskan sekjenya. Tidak saya mau masukkan tadi. Bahwa mutlak pelajaran sejarah. Ilmu gugi. Pancasila. Ini harus dikembalikan lagi. Ya. Harus dikembalikan lagi. Oh ya. Tadi sedikit jangan lupa. Itu. Risalah. BPUPK. Panitia 8. Panitia 9. Panitia Persiapan Pemerintahan Indonesia. Itu saya baca 2 tahun. Karena gak perlu di foto. Gak perlu. Harus dibaca di tempat. Pemerintahan Indonesia. Untuk. Pemerintahan Indonesia. Sempa hilang. Sempa. Dari. Asyik negara. Tapi Alhamdulillah. 2012 sudah ketemu. Saya akan kasih tau ketemunya gimana. Tapi tetek ya. Jangan. Gak usah yokoh disitu ya. Gitu. Ketemu di ispanah manggung negara. Oh. Tapi udah. Tetek. Yang penting sudah ketemu. Nah. Itu mestinya yang. Di saatnya kan. Pada calon. Tadi. Siapa yang ngomentari. Bagaimana diskusinya. Antara pendiri LG. Pendiri-pendiri bangsa ini. Ya. Ini bagus. Itu semua. Itu tadi. Di sudang. Panitia Persiapan Pemerintahan Indonesia. Ya. Ini waktu. Itu sholat istikahat. Durasi waktunya 41 menit. Lalu masuk di ruangan. Lalu selesai. Mas kembali bersidang. Bahasanya. Setelah saya sholat 7 kali. Tidak disebutkan rokarnya. Maka. Demi utuhnya NKNI. Muhammadiyah setuju. 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 Sekarang kata itu dilangkan. Kembali kepada ketulangan yang mahasiswa. Tidak betul. Aku sekarang aja organisasi. Kemarin sore. Mau. Mau. Malah merinta. Mau. Ganti. Waktu itu. Muhammadiyah NU. Usianya lebih tua dari NKNI. Dan. Toko-tokonya jelas sekali. Ada semua itu. Risalahnya di. Perisalah sidang sidang. Lalu. Ada yang mengatakan. Sukarno itu yang. Apa. Pasasianya. Sukarno itu ketulangan di pantat. Dan sebagainya. Itu silahkan baca di. Usul nasib negara. Piagam Jakarta. Itu. Piagam Jakarta. Bahwa kemerdengar. Blah-blah-blah-blah. Sampai ke. Terakhir. Atas nama. Dukulisu. Sunbe. Chowasake. Panitia Sembilan. Yang tambah tangan paling atas. Sukarno. Sebagai ketua Panitia Sembilan. Saudara-saudara sekalian. Sokal. Jadi. Di Piagam Jakarta. Yang tambah tangan paling atas diri. Sukarno. Ini perjalanannya mulai satu jenis. Dua puluh dua jenis. Sampai lapan piasa khusus. Saudara sekalian. Saudara sekalian. Nah. Menarik sekali. Bagaimana debatnya pendiri-pendiri bangsa. Tapi debatnya gak kayak sekarang. Gitu kan. Debatnya di ruang sidang. Tapi di luar tetap bersaudara. Dan pasti ada solusi. Gak sekarang. Pulangnya dihadapi. Dicegat. Ya. Tapi untuk menggugikan dan sebagainya. Nah. Ismail tidak mengajarkan seperti ini. Rahmatan. Ya Allah. Amin. Ya. Ya.